Meka jodid, bang johongan desu! Mati! Emang ini ondel-ondel siapa pasani? Punya bang Junek, Pli. Barusan dia nitip, dia lagi cari mobil dulu buat angkut nih ondel-ondel. Katanya sih lagi dapet orderan. Buat acara Penta Selenong Kutawi. Lucu ya pak ondel-ondelnya? Iya dong. Ini kan warisan budaya Betawi yang perlu kita lestariin. Dulu nih, waktu Deddy masih muda, Deddy sering jadi ondel-ondel begini. Terus Deddy ngibing dah keliling kampung, dibayar lagi. Kalau ucup engga percaya, tanya aja sama Paji. Hadeh! Bapak! Bapak! Ngikut-ngikut ucup aja sih. Oh iya, Bapak kuduk ke warung babacang dulu nih. Ucup sama Kipli bisa engga jagain bentaran ondel-ondelnya? Bisa pak! Alhamdulillah. Tapi inget ya cup, Kipli cuma jagain. Jangan diapa-apain ya. Iya pak! Sip! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Kalau jalan gimana ya cup? Nah, ada ondel-ondel rupanya. Ah, bagus ini. Zarang-zarang aku liat ondel-ondel Betawi macam ini. Wah, lucu ya. Ah! Ondel-ondel! Eh! Eh! Hati-hati gue, Mat! Iya panas! Sedulannya ada ondel-ondel! Takut! Hei! Hei! Saya mau ondel-ondel aja tak. Hei! Yee! Kenapa. Hah? Loh, kalian kenapa? Akut apa? Itu, Dit. Ondel-ondel? Iya, seram kan? Dit, itu ondel-ondel dari mana? Dia kesini mau ngapain, Dit? Tenang, Den. Ondel-ondel gak bahaya kok. Tapi aku takut, Nid. Adit, ondel-ondelnya makin dakat. Iya, Den, gak apa-apa. Tenang aja. Ondel-ondel, kamu baik, kan? Tuh kan, baik ondel-ondelnya. Adit, ondel-ondel kan cuma boneka. Boneka yang digerakin sama orang di dalamnya. Jadi bukan monster. Ondel-ondelnya gede, Ditt. Ntar kalau aku ditangkap gimana? Ntar kalau aku dimakam gimana? Aduh, Ditt, aku takut. Rasain, ucup kerjain. Adit, tolong. Haa, ucup, kipli. Jadi kalian berdua yang jadi ondel-ondel? Iya, Kak Adit. Aduh, sakit nih. Menurut aku juga sakit nih, Cup. Ketindian badan kamu. Nah, ini dia nih ondel-ondelnya. Dicari kemana-mana. Eh, ada di Mari. Ya, tangannya copet lagi. Aduh, Pak Bapak udah bilang tadi. Ucup jagain ondel-ondelnya. Bukan dimainin. Nah, sekarang jadi gini kan? Brawe dah. Malah rusak ondel-ondelnya. Kena ganti dah, Bapak. Aduh. Maafin ucup, Pak. Ucup emang salah. Tapi, maksud ucup kan? Ucup kepengen cobain juga, Pak. Kata Bapak, ini warisan budaya Betawi. Ucup kan anak Betawi, Pak. Ucup juga pengen ngerasain, Pak. Gimana rasanya jadi ondel-ondel? Biar ucup tahu. Bukan cuma denger cerita Bapak doang. Iya, Pak Sanip. Kipli juga ngaku salah. Iya sih, Cup. Tapi kan... Mana rusak lagi tangannya. Udah, Nip. Gak usah dimasalahin. Tapi ini bagaimana jadinya? Urusan ondel-ondel rusak ini bagaimana? Iya, aneh paham. Ucup sama Kipli juga udah ngakuin kesalahannya. Ucup juga udah jelasin kenapa sebabnya. Ya, udah. Mereka kan masih anak-anak. Kayak ente dulu kagak pernah kecil aja. Iya, Pak Sanip. Udah, gak apa-apa. Saya juga maklum kok. Gak usah diperpanjang dah. Yang penting ondel-ondelnya udah ketemu. Saya udah lega. Kagak jadi omelin sama yang punya hajat. Yang pengen nanggepnya ondel-ondel. Lah itu terus bagaimana itu tangannya ondel-ondel? Dah, kalau cuma tangan yang copot mah gampang. Tarannya betulin. Paling bentaran juga beres. Nah, Ucup, Kipli, lain kali diinget ya. Yang namenya titipan untuk harus dijaga dengan semestinya. Dijaga yang baik. Ya. Kudu yang amanah. Iya, Pak Haji. Wah, Bapak. Ya ilah, Ucup, Ucup. Dirinya aja penakut. Pakai nangkut-takutin orang segala. Pakai lagu-laguan amat sih, Cuk. Pakai lagu-laguan amat sih, Cuk. All alone, oh-oh-oh-oh-oh-oh.